Bangau Sakti Jilid 43. B.E. Kun Bu terus mendengarkan dengan penuh perhatian, apalagi ketika melihat wajah wanita tua itu begitu murung, bahkan sebelah matanya pun telah basah. Asal usul Pik Giyok Cak ini memang agak sulit diketahui. Konon berasal dari salah seorang murid perguruan sah, peninggalan Sam Im Sin Ni. Pada masa itu, Sam Im Sin Ni berniat sekali bertanding dengan Tian Ki Chin Jin, maka Sam Im Sin Ni berangkat ke Tionggoan menuju Kuat Chong San. Sam Im Sin Ni memang bertanding dengan Tian Ki Chin Jin, selah B.E. Kun Bu yang amat tertarik tapi mereka berdua sama-sama terluka, akhirnya meninggal di Kuat Chong San. Itu memang tidak salah, wanita tua itu manggut-manggut. Namun itu tiada kaitannya dengan Pik Giyok Cak. Sebelum berangkat ke Kuat Chong San di Tionggoan, Sam Im Sin Ni sudah berpikir, mungkin dia dan Tian Ki Chin Jin akan tewas bersama dalam pertandingan itu. Maka sebelum berangkat ke Kuat Chong San, dia telah mengatur dirinya. Oleh karena itu, muncullah Pik Giyok Cak ini. Wanita tua itu berhenti menutur, sedangkan B.E. Kun Bu diam saja. Tak seberapa lama kemudian, wanita tua itu pun melanjutkan. Sudah lama Sam Im Sin Ni tinggal di Gunung Tai San, berhubung ingin berangkat ke Kuat Chong San, dan telah berpikir tidak akan pulang dengan selamat. Maka sebelum berangkat dia pun lelah menyusun berbagai formasi di tempat tinggalnya untuk mencegah orang lain masuk. Apakah Sam Im Sin Ni tidak punya pewaris? Kenapa tidak menyuruh pewarisnya untuk menjaga tempat tinggalnya tanya B.E. Kun Bu. Sam Im Sin Ni tidak punya pewaris, maka menyusun berbagai formasi di tempat tinggalnya. Pantas Sam Im Sin Ni dan Tian Ki Chin Jin menulis kitab Kui Goan Picek, ternyata mereka berdua tidak punya murid tujar B.E. Kun Bu. Tempat tinggal Sam Im Sin Ni berada di UAHI Iun Giam. Siapa yang menemukan tempat tinggalnya itu, tentunya orang. Yang berkepandaian tinggi, karena di tempat itu lelah dipasang berbagai formasi Goheng, Kiu Kiong dan Pet Kua. Lagi pula di gua itu telah ditutup dengan pintu, harus dibuka dengan kunci. Apakah Pek Giyok Cha adalah kunci itu tanya B.E. Kun. Bu. Engkau kelihatan agak meremehkan benda tersebut tujar. Wanita tua itu dingin, benda itu adalah peninggalan Ciam Pue dulu, para pesilat luar perbatasan dan seberang laut menganggap di tempat tinggal Sam Im Sin Ni pasti menyimpan benda pusaka, maka para pesilat mempertaruhkan nyawa masing-masing demi memperoleh Pek Giyok Cha ini. Ciam Pue jangan salah paham, aku sama sekali tidak meremehkan benda ini, sahut B.E. Kun Bu. Tadi cuma sekedar tanya. Sam Im Sin Ni seorang diri berangkat ke Tionggoan dengan membawa Pek Giyok Cha. Pada waktu itu tiada seorang pun tahu mengenai benda tersebut, namun setelah Sam Im Sin Ni tidak kembali ke tempat tinggalnya, banyak pula para pesilat luar perbatasan mati di Uaha Hun Giam di Gunung Kaisan, Altai. Kenapa para pesilat luar perbatasan berani mencoba memasuki tempat tinggal Sam Im Sin Ni? Padahal waktu itu, mati hidupnya Sam Im Sin Ni masih belum ada yang tahu. Itu dikarenakan ilmu silat-pesilat mana yang tidak tahu Sam Im Sin Ni memiliki ilmu silat yang amat tinggi? Oleh karena itu, para pesilat itu pun memberanikan diri memasuki tempat tinggal Sam Im Sin Ni, tapi mereka semua justru mati di sana. Oh oh B.E. Kun Bu manggut-manggut. Setelah itu, tiada pesilat memasuki tempat itu lagi? Tetap masih ada pesilat yang mencoba memasuki tempat tinggal Sam Im Sin Ni itu, ujar wanita tua itu. Tapi pada waktu itu, justru terjadi sesuatu yang di luar dugaan, sehingga para pesilat luar perbatasan dan seberang laut semakin tertarik pada tempat tinggal Sam Im Sin Ni. Mungkin pada waktu itu Sam Im Sin Ni telah meninggal, kok masih bisa terjadi sesuatu yang di luar dugaan tanya Beci Kun Bu Heran. Bab ke-16 menutur kejadian masa lampau wanita tua itu tidak segera menjawab, melainkan tersenyum hambar, lama sekali barulah melanjutkan. Pernahkah engkau dengar nama Sahtek Ik, murid murtad Partai Hong Tong? Guruku pernah menceritakannya. Setelah kejadian di Sao Si Hong, Sahtek Ik pun meninggalkan Partai Hong Tong, kan? Itu adalah kejadian dua ratusan tahun yang lampau, tentunya kita tidak tahu jelas tentang kejadian itu. Setauku, Sahtek Ik memilih Gunung Tai San sebagai tempat tinggalnya, kemudian mendirikan istana Pitsia Kiong, lagi pula kini Kim Hun To Kow Lam Kiong Siu memiliki sepotong Pit Giyok Chak, maka cerita itu mungkin benar. Kira bagaimana Sahtek Ik itu ke Gunung Tai San? Kebetulan Sahtek Ik memperoleh Pit Giyok Chak, maka dia memilih Gunung Tai San sebagai tempat tinggalnya, kemudian mendirikan istana Pitsia Kiong, itu karena ia ingin membuka gua tempat tinggal Sahtek Ik telah memperoleh Pit Giyok Chak, kenapa tidak langsung pergi membuka pintu gua ilu, dan malah mendirikan Pitsia Kiong B.E. Kun Bu tidak mengerti. Sahtek Ik berasal dari Tiong Goan, maka tidak begitu jelas tentang Gunung Tai San, lagi pula Gunung Tai San. Merupakan Gunung yang amat berbahaya, terutama Uahaun Giam, tempat tinggal Semim Sini itu, karena amat memakan waktu untuk mencari tempat itu, maka Sahtek Ik mendirikan istana Pitsia Kiong. Kalau begitu, hingga kini masih belum ada orang yang membuka pintu gua tempat tinggal Semim Sini? Entahlah, wanita tua itu menggelengkan kepala, yang jelas akhirnya Pit Giyok Chak dipatahkan jadi dua potong. Kenapa begitu tanya B.E. Kun Bu heran? Tidak begitu banyak orang tahu tentang itu, aku pun cuma dengar dari orang tua, wanita tua itu memberitahukan setelah memperoleh sepotong Pit Giyok Chak ini, barulah aku tahu ada sebabmu sebabnya. Oh B.E. Kun Bu semakin tertarik. Pada waktu itu, Sahtek Ik hanya merupakan murid Partai Hong Tong, yang sama sekali tidak terkenal maka para pesilat luar perbatasan tidak begitu menaruh perhatian padanya, ketika baru tiba di luar perbatasan, dia terus-menerus bertanya tentang Gunung Tai San, itu sebabnya banyak pesilat mulai memperhatikannya. Untungnya pada waktu itu, kepandaian Sahtek Ik belum tinggi, sehingga tidak begitu mencurigakan oleh karena itu, dia bisa tenang tinggal di Gunung Tai San dan mendirikan Istana Pit Siak Yong. Kemudian bagaimana tanya B.E. Kun Bu? Tapi ada dua orang yang sangat memperhatikan gerak-gerik Sahtek Ik. Kedua orang itu adalah murid dari Ciam Pue di Gunung Suat Lingsan. Kedua orang itu beruriga lantaran Sahtek Ik terus-menerus menanyakan tentang Gunung Tai San, lagi pula Sahtek Ik berasal dari Tionggoan, maka kedua orang tua itu bercuriga bahwa Sahtek Ik telah memperoleh Pit Jiok Cha untuk membuka pintu gua tempat tinggal Siam Im Sini. Sungguh bodoh Sahtek Ik itu ujar B.E. Kun Bu. Kenapa dia terus-menerus menanyakan tentang Gunung Tai San? Tentunya akan menimbulkan kecurigaan orang. Sesungguhnya Sahtek Ik tidak bodoh, sedangkan kedua murid aliran Suat Lingsan cuma sibuk sendiri. Sahtek Ik sama sekali tidak tahu jalan menuju Gunung Tai San, maka terpaksa harus bertanya ke sana kemati setelah tahu, dia pun langsung menuju Gunung Tai San, kedua murid aliran Suat Lingsan pasti mengejarnya. Memang, namun Sahtek Ik sudah ada persiapan, sehingga membuat kedua murid aliran Suat Lingsan itu pulang dengan tangan kosong. Kera bagaimana Sahtek Ik mengusir kedua murid aliran Suat Lingsan tanya B.E. Kun Bu ingin mengtauinya. Siapapun tidak tahu jelas tentang itu, jawab wanita tua itu. Walau Sahtek Ik berkepandaian rendah, tahu kalau ada orang mengikutinya, maka dia tetap berlaku tenang, setibanya di Gunung Tai San, dia sama sekali tidak pergi mencari tempat tinggal Sam Im Sin Ni, sebaliknya malah mencari tempat yang indah dan sepi untuk memperdalam ilmu silatnya, kedua murid aliran Suat Lingsan terus menunggu sampai tujuh hari tujuh malam. Namun Sahtek Ik tidak meninggalkan tempat itu. Mereka berdua cuma melihat Sahtek Ik pergi cari buah-buahan di hutan, lalu kembali ke tempat itu lagi untuk bersemedi Oeh. Karena itu, kedua orang itu pun berunding dan memastikan bahwa Sahtek Ik tidak memperoleh Pitgyiokcak, dan menganggap Sahtek Ik mendatangi tempat itu cuma ingin memperdalam ilmu silatnya. Apakah kedua orang itu lalu meninggalkan Sahtek Ik setelah memastikan bahwa Sahtek Ik tidak memperoleh Pitgyiokcak, kedua orang itu pun pergi, kesempatan itu tidak. Disiasiakan Sahtek Ik, dia pun segera pergi mencari tempat tinggal Semim Sinni. Tentunya Sahtek Ik menemukan Uahaun Giam, tempat tinggal Semim Sinni itu, ujar Beekun Bu. Sahtek Ik tidak menemukan tempat tinggal Semim Sinni, wanita tua itu menggelengkan kepala, tiga hari tiga malam Sahtek Ik mencari tempat itu, namun sama sekali tidak menemukannya. Akhirnya ia pun berhenti mencarinya itu sungguh di luar dugaan kedua murid Suat Lingsan. Kedua orang itu lalu pergi beristirahat di kaki Gunung Taisan, dan beberapa hari kemudian baru kembali ke tempat sebelum Masahi Taik untuk menyelidiknya. Kedua orang itu pasti tahu bahwa Sahtek Ik pergi mencari tempat tinggal Semim Sinni, kan? Sahtek Ik juga berotak cerdas, ternyata tindakan kedua orang itu sudah dalam perhitungannya, ke-ika kedua orang itu ke tempat Sahtek Ik lagi, dan melihat Sahtek Ik sedang bersemedi di tempat itu. Kedua orang itu menunggu beberapa hari, tapi Sahtek Ik tidak beranjak dari tempat itu, akhirnya mereka pulang ke Suat Lingsan. Oh oh beekun bu manggut-manggut dan sangat kagum pada Sahtek Ik yang berotak cerdas itu. Sejak itu, Sahtek Ik pun menetap di Gunung Taisan, lanjut wanita tua itu, dia masih mencari tempat tinggal Semim Sinni atau tidak, tiada seorang pun mengetahuinya. Kemudian bagaimana? Sahtek Ik tinggal di tempat itu selama 4 tahun, dia menemukan tempat tinggal Semim Sinni atau tidak, tiada seorang pun tahu. Yang jelas kepandainya sudah bertambah tinggi, maka dia pun meninggalkan Gunung Taisan pergi menantang para pesilat untuk bertanding, dan selalu memperoleh kemenangan. Akhirnya dia bertebu Pek Lui Taisu dari pulau Theo Hongto. Taisu itu berasal dari kuil Xiao Ling, tapi menetap di pulau itu. Mereka berdua bertanding sehari semalam, dan pada jurus terakhir, Pek Lui Taisu berhasil menyentuh pakaian Sahtek Ik, sehingga Pit Giyokcak itu pun melayang keluar jatuh di tanah, Pek Lui Taisu melihalnya, namun tidak tahu benda apa itu. Akhirnya Pit Giyokcak itu diambil lagi oleh Sahtek Ik, namun ketika Sahtek Ik mengambil benda itu, orang suku Miao yang ada di sana melihatnya, sejak itu tersiarlah bahwa Sahtek Ik menyimpan benda tersebut, sehingga para pesilat luar perbatasan dan seberang laut selalu mengincarnya. Kalau begitu, Sahtek Ik pasti tidak bisa hidup tenang di Taisan, ujar B.E. Kun Bu. Pada waktu I.U, ia telah memiliki kepandayan tinggi, maka siapa berani mencoba merebut benda itu dari tangannya wanita tua itu tertawa. Apakah tiada seorang pun pergi menemuinya untuk merebut Pit Giyokcak itu tanya B.E. Kun Bu. Memang ada, tapi Sahtek Ik dapat mengalahkannya, wanita tua itu memberitahukan. Setelah itu, Sahtek Ik kembali ke Tionggoan menuju Partai Hongtong untuk bertanding dengan Ketua Hongtong Pei. Kepergiannya memakan waktu dua tahun, kemudian baru kembali ke Taisan dan mendirikan istana PR, T.Sia Kiong, sejak itu pula ia menutup diri, sama sekali tidak menerima siapapun. Kalau ada urusan, para muridnya yang membereskan sedangkan Pit Giyokcak pun tidak pernah diungkit orang lagi. Apakah masih ada kejadian lain? Tanya B.E. Kun Bu ingin mengetahuinya. Ketika pulang dari Tionggoan, Sahtek Ik menerima dua murid muda-mudi, jawab wanita tua itu dan melanjutkan digembelengnya kedua murid itu dengan ilmu silat tinggi. Setelah berusia enam puluhan, Sahtek Ik pun meninggal sebelum meninggal dia memberikan Pit Giyokcak kepada murid wanitanya. Apakah Sahtek Ik menceritakan tentang Pit Giyokcak itu? Itu tidak jelas, mungkin ia tidak menceritakan tentang itu. Wanita tua itu menarik nafas panjang, tapi kaum Bulim di luar perbatasan sama sekali tidak melupakan Pit Giyokcak itu, oleh karena itu justru menimbulkan suatu kejadian lain yang masih menjadi buah bibir hingga kini, bahkan menyebabkan Pit Giyokcak terpotong menjadi dua. Apakah kedua murid itu saling mencinta, lalu Pit Giyokcak itu, lalu dibagi dua tanya B.E. Kun Bu menduga. Kalau mereka berdua saling mencinta, tentunya Pit Giyokcak itu tidak akan dibagi dua, wanita tua itu menarik nafas panjang, tentunya cinta mereka telah berubah, sehingga menimbulkan suatu kejadian. Oh B.E. Kun Bu mengerutkan kening. Bagaimana kejadian itu? Murid wanita itu memberikan Pit Giyokcak itu pada saudara seperguruannya, tapi saudara seperguruannya itu justru menggunakannya untuk menghias rambut, padahal sesungguhnya, mereka berdua memang saling mencintai, tapi tiada seorang pun di antara mereka berani mencurahkan isi hati, malah timbulah rasa benci dalam hati murid wanita itu. Murid lelaki itu memang bodoh, kenapa tidak mau menyatakan cintanya pada adik seperguruannya itu? Mungkin itu sudah merupakan takdir, wanita tua itu menggeleng gelengkan kepala, setiap tahun gunung taisan pasti tertutup salju justru di saat itu muncul seorang pemuda berwajah ganteng di tempat itu, namun dalam keadaan kedinginan kebetulan kedua murid sahtai itu sedang bermain saju. Ketika melihat pemuda itu, tanpa banyak pikir lagi mereka segera memapahnya ke istana Pit Siakiong, dan sejak itu timbulah suatu perintahan. Si pemuda jatuh cinta pada murid wanita itu? Yang benar adalah, murid wanita itu yang jatuh cinta pada pemuda tersebut ternyata pemuda itu sakit, dua bulan kemudian baru sembuh, kebetulan saat itu musim semi, maka dia pun jalan-jalan di sekitar istana. Heran Beekun Bu tidak mengerti, padahal pemuda itu cuma kedinginan, kok bisa jadi sakit sampai dua bulan tidak bangun? Ternyata mereka berdua telah saling jatuh cinta, sehingga pemuda itu pura-pura sakit, dan murid wanita itu terus menemaninya. Oh oh Beekun Bu manggut-manggut Ternyata begitu dua bulan kemudian, lanjut wanita tua itu. Mereka berdua betul-betul sudah saling mencinta, keluar masuk istana Pit Siakiong pasti berduaan itu membuat murid lelaki jadi kesal, dan terus cari akal agar pemuda itu meninggalkan istana Pit Siakiong. Lalu bagaimana? Murid wanita itu tahu tujuan saudara seperguruannya, maka dia pun berterus terang pada kekasihnya, bahwa istana Pit Siakiong tidak menerima orang luar, maka dia menyuruh pemuda tersebut agar meninggalkan istana Pit Siakiong. Tanda petik. Tentunya pemuda itu menurut, sebab itu merupakan peraturan istana Pit Siakiong, ujar B.E. Kun Bu. Tidak salah, wanita tua itu mengangguk tanpa berpamit lagi pemuda itu meninggalkan istana Pit Siakiong. Apakah pemuda itu masih kembali ke istana Pit Siakiong? Tidak. Setelah pemuda itu pergi, malam harinya murid wanita itu justru menemui saudara perguruan, akhirnya mereka berdua ribut dan malam itu juga murid wanita tersebut pergi mencari pemuda itu, karena mengerahkan Ginkang, dia pun dapat menyusul pemuda itu di kaki gunung. Murid wanita itu pasti pergi bersama pemuda tersebut, ujar B.E. Kun Bu yakin. Tidak begitu, ujar wanita tua itu, karena pemuda itu mengatakan bahwa dia berhutang budi pada murid lelaki itu, bahkan juga mengatakan dirinya tidak mengerti ilmu silat, maka ia mengambil keputusan untuk belajar ilmu silat tingkat tinggi, dan setelah berhasil, barulah dia akan melamar gadis itu. Kalau begitu, pemuda tersebut tidak jahat, B.E. Kun Bu menarik nafas. Semu ia pemuda itu memang berhati baik, namun setelah meninggalkan taisan sifatnya berubah, ujar wanita tua itu melanjutkan, akhirnya dia masuk ke aliran suat lingsan beberapa tahun kemudian, dia pun berhasil mempelajari ilmu silat tinggi aliran suat lingsan itu membuat dirinya amat disayang oleh guru-gurunya, kemudian secara tidak sengaja, ia mendengar tentang Sam Im Sin Ni dan tempat tinggal itu dari guru-gurunya, sehingga pemuda itu terpengaruh. Kenapa dia terpengaruh? Tanya B.E. Kun Bu heran. Karena dia telah mengetahui tentang Pit Giyok Chak itu. Maka timbulah keserakahannya, jawab wanita tua itu. Dia ingin menipu Pit Giyok Chak itu dari tangan murid wanita sah tekik, lalu pergi mencari tempat tinggal Sam Im Sin Ni. Apakah dia berhasil menipu Pit Giyok Chak itu setelah berniat jahat? Dia pun segera berangkat ke Gunung Taisan menuju istana Pit Giyok Chak. Berhasilkah dia memperoleh Pit Giyok Chak? Secara diam-diam dia memasuki istana Pit Giyok Chak, kemudian mengajak gadis itu keluar, dia terus merayu dan membujuk, katanya sangat rindu dan lain sebagainya. Gadis itu pasti kena rayuannya. Benar, gadis itu memang terkena rayuannya, sebab pemuda itu mengatakan ingin mendapat benda kenang-kenangan dari gadis itu. Tentunya benda itu Pit Giyok Chak. Tidak salah, namun Pit Giyok Chak itu dari suhengnya untuk menghias rambutnya, maka gadis itu pun tidak berani memberikannya, tapi kemudian gadis itu mematahkan benda itu. Jadi dua potong itu sangat mengejutkan pemuda tersebut, dan bertanya kenapa gadis itu berbuat begitu? Kenapa gadis itu mematahkan Pit Giyok Chak jadi dua potong Beekun Bu pun merasa heran. Ternyata bagian ujung Pit Giyok Chak itu diberikan pada pemuda tersebut, sedangkan pangkalnya tetap ditancapkan pada rambutnya, itu agar suhengnya tidak mengetahui akan hal tersebut. Kalau begitu, pemuda itu pasti kecewa sekali. Benar, pemuda itu memang kecewa sekali, wanita tua itu menarik nafas panjang, justru karena sepotong Pit Giyok Chak itu, akhirnya pemuda tersebut malah mati di tangan guru ketiganya. Lo Beekun Bu terbelalak kenapa bisa jadi begitu? Ternyata pemuda itu berangkat ke istana Pit Siak Yong. Guru-gurunya sudah tahu, maka di saat ia kembali ke Suat Lingsan, langsung dirangkap dan dibunuh. Kenapa dia dibunuh padahal dia tidak melanggar peraturan Suat Lingsan titik Beekun Bu tidak mengertu. Guru-gurunya mengiranya murid istana Pit Siak Yong, agar ilmu silat aliran Suat Lingsan tidak dikuasai pihak istana Pit Siak Yong, maka pemuda itu harus dibunuh. Sungguh kasehan pemuda itu Beekun Bu menarik nafas, oh ya, bagaimana dengan sepotong Pit Giyok Chak itu? Bagaimana selanjutnya? Tiada seorang pun tahu, wanita tua itu menggeleng-gelengkan kepala, tapi dua tahun kemudian, tersiar berita bahwa aliran Suat Lingsan telah memperoleh sepotong Pit Giyok Chak. Tentunya berita itu sangat mengejutkan murid wanita istana Pit Siak Yong, yang duluan mendengar berita itu malah suhengnya, karena itu, gunung Taisan pun menjadi ramai. Mungkin karena pihak aliran Suat Lingsan pergi mencari tempat tinggal Semim Sinni, maka gunung Taisan menjadi ramai, ujar Beekun Bu. Tidak salah, bahkan murid lelaki itu pun mulai curiga, kemudian menemui adik seperguruannya untuk menanyakan Pit Giyok Chak itu. Bagaimana adik seperguruan itu menjelaskannya? Ternyatanya Beekun Bu Tegang. Gadis itu cuma menangis, karena tidak tahu Pit Giyok Chak itu merupakan kunci pintu Gua Semim Sinni. Kemudian bagaimana? Gadis itu cuma memperlihatkan sepotong Pit Giyok Chak suhengnya terperanjat ketika melihat Pit Giyok Chak itu cuma tinggal sepotong. Sebelum dia melampiaskan kemarahannya, sumoinya itu justru telah mencabut pedang, dan mendadak menusuk dadanya sendiri. Haah Beekun Bu terbelalak dia bunuh diri ya, wanita tua itu mengangguk. Suhengnya terperangah atas tindakan sumoinya itu, dia berdiri seperti kehilangan sukma. Setelah kejadian itu, bagaimana murid lelaki itu setelah itu, murid lelaki itu pun pergi, dan ketika pulang, membawa dua pasang muda-mudi, ternyata dia menerima dua pasang muda-mudi itu sebagai muridnya, sejak itu dia tidak pernah meninggalkan istana Pit Siakiong lagi. Ciam Pu terbegitu jelas tentang kejadian itu, apakah Ciam Pu punya hubungan dengan kejadian itu? Tanya Beekun Bu mendadak. Aku adalah darah daging pemuda dan murid wanita itu, jawab wanita tua itu dengan air mata berucuran. Apa? Beekun Bu melongot itu, itu bagaimana mungkin? Secara diam diam murid wanita itu melahirkanku, kemudian aku dititipkan pada orang lain, wanita tua itu memberitahukan lembuku juga meninggalkan amanat, bahwa selamanya aku harus menghindari istana Pit Siakiong itu, akan tetapi setelah aku dewasa, aku pun pergi mengambil sepotong Pit Giyokcat. Namun akhirnya aku malah diracuni oleh murid durhaka itu. Mudah-mudahan engkau bersedia ke istana Pit Siakiong tersebut menemui Kim Hun Toko Lam Kiong Siu untuk meminta obat dengan menggunakan sepotong Pit Giyokcat ini. Beekun Bu diam saja, dan tanpa sengaja ia menundukkan kepala memandang Pit Giyokcat tersebut, ternyata di Pit Giyokcat tersebut terukir semacam pemandangan, mirip sebuah telaga dan puncak gunung. Bersediakah engkau pergi ke istana Pit Siakiong? Tanya wanita tua itu karena melihat Beekun Bu diam saja. Beekun Bu tersentak, lalu cepat-cepat mendongakan kepala sambil menatap wanita tua itu, kapan wanita tua itu dilahirkan dan kapan ia ke istana Pit Siakiong mengambil Pit Giyokcat itu? Ternyata Beekun Bu tidak habis berpikir tentang ini, tapi karena menyangkut rahasia pribadi orang, maka ia pun tidak mau bertanya, khawatir wanita tua itu akan tersinggung. Itu menyangkut mati hidupnya Ciam Pue Tentunya aku tidak akan menolak, jawab Beekun Bu dan menambahkan Namun dari tadi kita terus berakap cakap, Ciam Pue masih belum memberitahukan nama besar Ciam Pue Kalau aku ke istana Pit Siakiong, aku harus memberitahukan apa? Nama ku Chulin, wanita tua itu memberitahukan aku dijuluki Miao Mukjin Mo, Lebelis Matapicat. Oh Beekun Bu manggut-manggut, Dari julukan itu sudah dapat diketahui bahwa wanita tua itu berhati kejam. Dalam 30 tahun ini, aku jarang bertemu lawan yang setimpal di luar perbatasan maupun di seberang laut, ujar Chulin Kua Ihkeng, setan tertua di Suat Lingsan yang berkepandaian tinggi itu pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap diriku, berhubung tubuhku mengidap racun, maka aku tiada kesempatan bertanding dengan Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, lagi pula Amar Humah pun telah berpesan, agar aku tidak cari gara-gara dengan Istana Pitsia Kiong. Chulin memandang Beekun Bu dan melanjutkan engkau datang ke Suat Lingsan ini, tentunya punya masalah dengan lima setan Suat Lingsan. Engkau bersedia membantuku ke Istana Pitsia Kiong meminta obat pemunah racun itu, maka aku pun bersedia membantumu dalam hal menghadapi lima setan Suat Lingsan itu. Oh Beekun Bu Gerang sekali, aku ingin bertanya, bagaimana kepandayan mereka? Benarkah engkau sama sekali tidak tahu bagaimana kepandayan mereka? Chulin balik bertanya. Terus terang, jawab Beekun Bu Jujur aku sudah bertemu empat setan itu. Kiu Tok Chuliu Bu Sangat licik dan banyak akalnya, bahkan juga mahir berbagai formasi Tenggu Heng, Kiu Kiong dan Pat Kua, Tan Cun Goan memiliki luakang tinggi, Ling Cho Ahang Tok OEYHW ahli dalam hal racun, sedangkan Chiak Bin Sol Sin tidak begitu tinggi kepandayannya. Apakah Lam Tianit Set berbeda dengan keempat saudara seperguruannya? Lam Tianit San Kua Ihkeng adalah saudara tertua, tentunya berbeda dengan yang lain, Sahut Chulin sambil Tersenyum sebelum terkena racun, aku pernah datang di Suat Lingsan ini untuk menyelidiki riwayat hidup ibuku, aku bertarung dengan empat setan, seperti apa yang engkau katakan, Tan Cun Goan memang memiliki luakang tinggi, Kui Tok Chuliu Bu Sangat licik dan mahir pula membentuk berbagai macam formasi, Ling Cho Ahang Tok OEYHW adalah pakar racun, ilmu silatnya tidak begitu tinggi, apalagi Chiak Bin Set Sin itu, cuma sok jago tapi kosong, lain halnya dengan Lam Tianit Set Kua Ihkeng, dia memang berkepandayan tinggi. Kalau begitu, berarti Chiang Po E pernah bertarung dengan Lam Tianit Set tanya B.E. Kun Bu. Tidak salah, Chiulin tersenyum setelah aku sampai di Siang Ching Koan, markas lima setan Suat Lingsan itu, aku dan Lam Tianit Set pun bertarung sengit walau sudah lebih dari 300 jurus, tapi masih tiada yang kalah dan menang, kami boleh dikatakan setanding, maka aku pun amat kagum akan kepandainya oleh karena itu, aku memberitahukan tentang tujuanku ke Siang Ching Koan, dia pun menanggapi dengan serius, sehingga kami pun berhenti bertarung, setelah aku diracuni aku kemari untuk mengobati diriku sendiri, itu disebabkan tempat ini sangat taman, lagi pula musuh-musuhku pun tidak berani lancang memasuki Suat Lingsan ini sedangkan Lam Tianit Set juga mengizinkan untuk tinggal di tempat ini setelah bertarung dengan Lam Tianit Set apakah Chiang Poet tahu ilmu silatnya berasal dari mana? memang berasal dari Tiong Goan namun telah dicampur adukan dengan ilmu silat suku Miao seperti halnya ilmu silatku Chiulin memberitahukan ilmu silat andalan Lam Tianit Set adalah Im Hang Toan Hun Chiang ilmu pukulan pemutus roh puku Iol itu dapat menembus nadi menghancurkan jantung bahkan mampu melukai orang dalam jarak sepuluh langkah kalau engkau bertarung dengannya haruslah menjaga jarak di luar sepuluh langkah itu pasti menguntungkan dirimu tapi ada satu hal yang engkau harus ingat yakni Hang Hwe E Tong goa angin api yang ada di bawah altar ruang siang cingkoan itu jangan sampai terperangkap ke dalamnya terima kasih atas penjelasan Chiampo E ucap Be Kun Bu oh ya bolahkah Chiampo E memberitahukan dimana siang cingkoan itu apa Chiulin tertegun jadi engkau masih belum tahu dimana siang cingkoan itu ya Be Kun Bu mengangguk aku sama sekali tidak tahu sehingga diriku terjebak masuk ke dalam jurang ini oh oh Chiulin manggut manggut Kui Tok Chiulin tidak mampu melawanmu maka dia menjebakmu masuk ke jurang ini dia yakin aku membunuhmu jadi dia ingin meminjam tanganku untuk melenyapkanmu seandainya aku memberitahukan kepadamu dimana siang cingkoan itu aku pun tidak akan merasa bersalah terhadap Lam Tianit Set itu Usai berkata begitu Chiulin mengerutkan kening kelihatannya sedang memikirkan sesuatu Beekun diam saja berselang sesaat barulah Chiulin menatap Beekun seraya berkata aku ke siang cingkoan sudah belasan tahun yang lalu di saat itu mereka juga mengurungku cucian setelah berlalu belasan tahun mungkin siang cingkoan itu pun telah dipugar dan dipasang berbagai jebakan tanda petik aku tidak takut menghadapi jebakan-jebakan itu ujar Beekun engkau memang gagah berani kalau tidak bagaimana mungkin engkau berani memasuki suat lingsan ini Chiulin menatap nyada em dalam keluar dari gua ini engkau akan melihat sebuah puncak gunung yang mirip lima jari manusia setelah melewati puncak gunung itu sejauh ratusan mil akan tampak sebuah bangunan itulah siang cingkoan terima kasih chiampoe ucap Beekun Bu aku mohon diri engkau mau pergi tanya Chiulin dingin ya Beekun Bu mengangguk memangnya kenapa bagaimana care engkau meninggalkan tempat ini tanya Chiulin itu Beekun Bu memang tidak memikirkan hal ini akan tidak tahu harus bagaimana keluar dari sini kalau aku tidak memberitahukan jalannya engkau pasti tidak akan bisa keluar dar jurang ini ujar Chiulin mohon chiampoe sudi memberitahukannya aku memang harus memberitahukan namun Chiulin menatapnya tajam engkau jangan lupa akan janjimu itu harap chiampoe berlega hati aku tidak akan ingkar janji sahut Beekun bu sungguh sungguh engkau pun harus ingat ujar Chiulin memberitahukan kalau engkau tidak kembali dalam waktu enam bu ian aku pun tidak akan tertolong lagi Beekun bu jadi diam sebab ia sendiri juga tidak tahu apakah ia bisa kembali kemari dalam waktu enam bulan atau tidak Sudahlah Chiulin menarik nafas panjang aku pasrah dan mengikuti takdir saja namun mudah-mudahan engkau bisa kembali dalam waktu enam bulan dengan membawa obat pemunah racun itu Chiampo aku pasti berupaya agar bisa kembali kemari tepat waktunya ujar Beekun Bu berjanji mudah-mudahan sahut Chiulin di belakangku terdapat sebuah lubang besar di dalam lubang itu terdapat sebuah tanda seru orang engkau meloncat ke dalam lubang itu dan melalui lorong itu engkau pasti dapat keluar Oh Beekun Bu Gerang bukan main terima kasih Chiampo Mudah-mudahan aku bisa kembali kemari dalam waktu enam bulan Selamat jalan ucap Chiulin Beekun Bu melangkah ke belakang wanita tua itu namun tidak melihat lubang tersebut Chiampo di mana lubang itu tanya Beekun Bu Heran di balik batu yang besar itu Chiulin memberit tahu Beekun Bu segera ke sana tidak salah dibalik sebuah batu besar terdapat sebuah lubang yang cukup besar Chiampo sampai jumpa ucap Beekun Bu lalu meloncat ke dalam lubang itu memang tidak salah lubang itu merupakan sebuah lorong yang amat panjang dan gelap pula bab ke-17 menghadapi formasi 5 unsur dan barisan macan saat ini Beekun sudah keluar dari jurang itu dapat dibayangkan betapa girang hatinya sementara hari pun sudah gelap namun diterangi oleh sinar bulan purnama ia mendongakan kepala dan terbelalak ternyata ia melihat sebuah puncak gunung yang disebut Enggol Cihong puncak lima jari menurut Miao Mokjin Moculin setelah melewati puncak gunung itu sejauh ratusan mil akan tampak sebuah bangunan yakni yang cingkoan teringat itu B.E. Kun Bu segera mengerahkan ginkangnya menuju puncak gunung itu tak lama ia mulai memasuki sebuah rimba yang penuh pepohonan dan batu-batu aneh otomatis membuatnya tidak bisa mengerahkan ginkangnya lagi hanya bisa berlari agak keepat tiba-tiba berkelebat sosok bayangan putih sosok bayangan putih itu berhenti di atas sebuah batu yang jaraknya sepuluhan depa di hadapan B.E. Kun Bu sosok bayangan itu ternyata orang berbaju putih tuncak lima jari adalah tempat penting di suat lingsan siapa yang memasuki tempat ini harap memberitahukan nama agar dilaporkan pada ketua bentak orang berbaju putih itu B.E. Kun Bu memandang orang berbaju putih itu ia yakin bahwa orang itu cuma sebagai penjaga di tempat tersebut maka B.E. Kun Bu tidak menhiraukannya dan langsung melesat ke depan melewatinya tiba-tiba orang berbaju putih itu mengeluarkan semacam trompet lalu ditiupnya sehingga suaranya mendengung-dengung B.E. Kun Bu memutar badannya maksudnya ingin menangkap orang berbaju putih tersebut akan tetapi ketika ia memutar badannya orang berbaju putih itu hilang entah kemana tentunya membuat B.E. Kun Bu terheran-heran tapi kemudian ia teringat sesuai jangan-jangan kini ia berada di dalam semacam formasi sebab ia pernah mengalami hal semacam ini ketika melawan Q.Tok Chuliu B.E. Oleh karena itu ia mulai berhati-hati dan siap menghadapi segala sesuatu mu'i'ailah ia berjalan menuju ke depan berselang beberapa saat ia merasa heran karena tidak melihat suatu keandahan apapun ia mengayunkan kakinya lagi pada waktu bersamaan terdengarlah suara tawa panjang di balik sebuah pohon seketika juga B.E. Kun Bu mencabut pedang pusaka yang terselip di punggungnya terang B.E. Kun Bu sudah menggenggam pedang pusakanya suara tawa itu terdengar lagi di balik pohon lain tapi tidak tampak orangnya kalian para setan suat lingsan sudah banyak melakukan kejahatan bentak B.E. Kun Bu lantang aku harap kalian keluar kalau tidak kalian pasti menyesal terdengar lagi suara tawa panjang berselang sesaat muncullah belasan orang mengurung B.E. Kun Bu B.E. Kun Bu memandang mereka satu persatu tampak dua orang di antara mereka berpakaian aneh B.E. Kun Bu juga terkejut sebab belasan orang itu mengurungnya berdasarkan semacam formasi yang berbentuk kiyo-kiyong dan pet kua siapa engkau berani bertingkah di sini bentak orang yang berpakaian putih aku B.E. Kun Bu murid partai kunlun sahut B.E. Kun Bu memberitahukan aku kemari ingin bertemu kua ih keng sekaligus menangkap so peng hai dan co hiong harap kalian melapor pada kua ih keng agar dia menyerahkan kedua orang itu padaku kalau tidak aku pasti meratakan siang cing koan partai kunlun jauh di tiong go sama sekali tiada hubungan dengan suat lingsan sahut orang berpakaian aneh aku sudah menerima perintah dari ketua melarang siapapun yang ingin menemuinya tempat ini merupakan jalan masuk ke siang cing koan engkau tahu diri dan segera mundur kalau tidak kami terpaksa menangkapmu aku sudah bertemu empat setan suat lingsan bahkan juga sudah bertarung dengan mereka kalau kalian tahu diri cepatlah buang senjata kalian dan segera tinggalkan tempat ini sahut be kun budingin hektometer dengus orang berpakaian aneh kematian mu sudah berada di ambang pintu tapi masih berani omong besar sekarang aku akan menyuruhmu merasakan kelihayan formasi lima unsur dari suat lingsan kami usai membentak orang itu pun segera memberi aba-aba dan seketika juga sembilan orang yang mengurung be kun bu menghunus senjata masing-masing lalu berputar-putar dan menyerang be kun bu be kun bu tidak tahu bagaiman keandahan formasi lima unsur itu ia cuma mengayunkan pedangnya ke arah orang berbaju putih maksudnya ingin membunuh orang itu dengan sekali tebas akan tetapi ketika pedangnya berkelebat ke arah orang baju putih itu ia pun mendengar suara desiran senjata lain di belakangnya ternyata ia pun diserang dari belakang sedang orang baju putih itu secepat kilat meloncat ke belakang apa boleh buat be kunbu harus berkelit pula kemudian ia pun memutar pedangnya menangkis semua senjata yang menyerangnya terang terdengar suara benturan senjata bunga api pun berpijar pada waktu bersamaan 10 orang itu pun berputar putar lalu menyerang dan mundur berdasarkan lima unsur yakni unsur kim emas muk pepohon sui air hwe api dan teo tanah repot juga be kunbu menghadapi formasi tersebut sebab 10 orang itu dibagi 5 pasang kemudian 5 orang menyerang dari bawah dan yang lain menyerang dari atas setelah itu berubah lagi dengan berbagai macam serangan pertarungan pun semakin seru ketika diserang dari bawah be kunbu langsung menarik nafas dalam-dalam menghimpun lue kongnya lalu menangkis serangan serangan itu dan meloncat ke belakang namun tetap terkurung di dalam formasi itu tak terasa pertarungan sudah lebih dari 20 jurus b.e. kunbu tampak terkejut karena tidak menyangka formasi 5 unsur itu begitu hebat dan sulit dipecahkan tiba-tiba ia berdiri tegak di tempat pedang diturunkan ke bawah menyentuh tanah dan secara diam-diam dimasukannya tangan kirinya ke dalam bajunya pada waktu bersamaan serangan dasyat pun mengarah padanya dari 5 jurusan b.e. kunbu memekik keras sambil mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan-serangan itu dan mendadak mengayunkan tangan kirinya ak-ah-ah terdengar suara jekritan tampak dua orang langsung roboh b.e. kunbu tambah semangat dan segera menyerang mereka dengan pedang dan jarum toan mengcin terdengar lagi dua kali jelitan ternyata dua orang lagi roboh setelah itu tampak sinar dan terdengarlah suara jelitan di sana sini kini cuma tinggal empat orang otomatis formasi lima unsur itu tidak dapat berfungsi lagi mendadak terdengar suara siulan kemudian keempat orang itu pun langsung lari ke dalam rimba b.e. kunbu tidak mengejar mereka melainkan memandang orang-orang yang tergeletak salah seorang adalah orang yang berbaju putih kelihatannya dia terluka oleh jarum toan mengcin orang berbaju putih itu merintih-rintih sambil mendekap perutnya keringatnya pun terus-menerus mengucur dari keningnya dengan sepasang mat mendelik-delik tak seberapa lama kemudian orang itu pun mati melihat itu b.e. kunbu terkejut tapi girang karena jarum toan mengcin begitu lihai oleh karena itu ia pun mengambil keputusan apabila kelak bertemu lawan tangguh ia akan menggunakan jarum tersebut yang dimaksudkan lawan tangguh tentunya penjahat b.e. kunbu memandang yang lain tampak dua orang terluka oleh pedangnya tapi masih bernafas justru membingungkannya karena tidak tahu harus berbuat apa harus menolong mereka atau tidak di saat ia sedang bimbang mendadak salah seorang yang luka itu menyerang dada b.e. kunbu dengan goyo jarak mereka begitu dekat sehingga sulit bagi b.e. kunbu mengelak serangan yang mendadak itu namun ia masih sempat meloncat ke belakang namun ujung golok itu berhasil merobek bajunya setelah terhindar dari serangan itu b.e. kunbu pun mengucurkan keringat dingin hampir saja nyawanya melayang karena itu dapat dibayangkan betapa gusarnya b.e. kunbu ia segera menghimpun luakangnya lalu memukul ke arah orang itu ak-ah-ah jerit orang itu dan terpental beberapa depa dan nafasnya pun putus seketika b.e. kunbu terdiri termangu-mangu lama sekali barulah mengayunkan kakinya memasuki rimba itu ia pun berharap akan bertemu pek yun hui dan gintai suseng kim eng hau b.e. kunbu terus melangkah ia tahu bahwa tempat itu menuju siang cingkoan tentunya banyak jebakan pula maka ia melangkah dengan hati-hati sekali justru ia sama sekali tidak tahu bahwa dirinya sudah berada di dalam pengawasan penjaga di situ ternyata penjaga di situ sudah menerima laporan dari orang-orang yang menyerangnya tadi tiba-tiba ia mendengar suara semacam trompet kemudian suara itu sambung menyambung semakin jauh sementara b.e. kunbu terus pasang telinga mendengarkan suara trompet itu ia ingin memanfaatkan suara trompet itu sebagai petunjuk jalan agar bisa mencapai siang cingkoan setelah suara trompet itu tidak terdengar lagi badan b.e. kunbu langsung melesat ke arah suara trompet itu akan tetapi sungguh mengherankan ketika sampai di tempat suara itu ia sama sekali tidak menemukan apa-apa pada waktu bersamaan terdengar lagi suara trompet sejauh setengah mil itu membuat b.e. kunbu terheran-heran ternyata suara trompet itu berada di tempat yang dilaluinya ketika masuk tadi y.h.m.m. dengus b.e. kunbu mereka ingin memancing aku keluar aku malah sengaja masuk ke dalam apakah kalian tidak akan keluar menyembutku b.e. kunbu melesat ke dalam terdengar lagi suara trompet kali ini suara trompet tersebut berada jauh di depan sekitar 3 mil seketika juga ia melesat ke tempat itu berselang beberapa saat kemudian ia sudah sampai di suatu tempat yang penuh ditumbuhi rumputan sementara malam pun semakin larut sedangkan suara trompet itu terus berkemandang seakan memberitahukan tentang kedatangan B.E. kunbu tiba-tiba B.E. kunbu melihat puluhan pasang bintik terang menyorot ke arahnya ia mengernyitkan keing tidak tahu benda apa itu namun sudah bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan setelah mendekat barulah ia terbelalak ternyata bintik-bintik yang menyala terang itu adalah mat macan belasan ekor macan yang garang semakin mendekat kemudian mengaum keras menggetarkan tempat itu mendadak belasan ekor macan itu menerjang ke arah B.E. kunbu dengan terkaman cepat-cepat B.E. kunbu mengayunkan pedangnya seketika juga belasan ekor macan itu meloncat mundur kelihatannya macan-macan itu takut akan sabetan pedang B.E. kunbu macan-macan itu mengaum keras lagi B.E. kunbu berpikir tiada gunanya melawan macan-macan itu walau ia mampu membunuh semua macan itu tapi akan menghamburkan tenaganya maka lebih baik menghindar setelah berpikir demikian B.E. kunbu memutar badannya namun ketika ia baru mau meloncat pergi sekonyong-konyong muncul lagi belasan macan menghadang di hadapannya bahkan terdengar suara tawa dingin dan menyusul suara tua yang serak B.E. kunbu kini engkau sudah terkurung oleh barisan macan kalau engkau tahu diri masih ada kesempatan bagimu untuk meninggalkan tempat ini tapi kalau tidak jangan mempersalahkan pihak suat lingsan bertindak kejam terhadap mu B.E. kunbu terkejut ia tidak menyangka macan macan itu telah dilatih dan mampu membentuk suatu barisan aku sudah mendapat pelajaran formasi lima unsur itu cuma merupakan formasi anak kecil oleh karena itu aku pun ingin belajar kenal dengan barisan macan mu ini sahut B.E. kunbu dingin engkau yang menghendaki begitu jangan mempersalahkan ku terdengar lagi suara serak kemudian disusul oleh suara terompet sungguh mengherankan ketika macan-macan yang berjumlah 36 ekor itu mendengar suara terompet semuanya langsung duduk tak lama terompet itu berbunyi lagi seketika juga macan-macan itu bangkit sambil mengaum keras B.E. kunbu terperanjat sebab macan-macan itu sangat menurut pada suara terompet aku harus berhati-hati ujarnya dalam hati aku tidak melihat orang itu tapi dia mampu memberi perintah pada macan-macan dengan suara terompet itu membuktikan bahwa orang itu berkepandaian tinggi aku tidak boleh meremahkannya terdengar lagi suara terompet berbunyi aneh mendadak macan-macan itu berputar-putar mengelilingi B.E. kunbu sambil mendongak-dongakan kepala menatapnya tajam B.E. kunbu engkau masih muda dan sudah terkenal di rimba persilatan Tionggoan kenapa engkau malah ingin cari mati di tempat ini aku beri kesempatan terakhir padamu cepatlah tinggalkan tempat ini kalau tidak begitu aku memberi perintah pada macan-macan itu sulit bagimu untuk meloloskan diri sesungguhnya B.E. kunbu memang sudah hamat terkejut menyaksikan barisan macan-macan itu tapi ketika mendengar ucapan orang itu timbulah rasa panas dalam hatinya lalu tertawa panjang mati atau hidup bukan merupakan masalah besar maka engkau tidak perlu bermurah hati padaku ujar B.E. kunbu lantang aku berani memasuki suat lingsan ini tentunya sudah tidak menghiraukan soal mati lagi oleh karena itu cepatlah perintahkan macan-macanmu itu menyerangku tiada 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 sahutan rupanya orang itu amat kagum pada keberanian B.E. kunbu sementara macan-macan itu sudah tampak tidak sabaran sebab sudah sekian lama menunggu perintah dan mereka pun mulai kacau ya terdengar suara nafas kalau begitu harap B.E. siau hiap berhati-hati terompet berbunyi lagi tiga kali dengan nada aneh begitu mendengar suara terompet itu tampak tiga ekor macan langsung menerkam B.E. kunbu tanpa ayah lagi B.E. kunbu pun segera mengayunkan pedangnya ia menyerang ketiga ekor macan itu dengan jurus tui coan moh goat mendorong jendela memandang bulan kemudian dia disusul pula dengan jurus ceh li bau cun gadis menenun sutra akan tetapi ketika ia menyerang ketiga ekor macan itu tiba-tiba terompet berbunyi lagi lalu tampak enam ekor macan menerkam B.E. kunbu dari belakang B.E. kunbu langsung memutar pedangnya dengan jurus um coan hui u u iar terbang menari lincah yaitu salah satu jurus dari ilmu pedang kong kiam ho at yang disertil wakang sungguh dasyat jurus itu sehingga tiga ekor macan terpental terkena serangan tersebut namun pada waktu bersamaan lima ekor macan lainnya menerkam ke arahnya B.E. kunbu terpaksa memutar pedangnya membentuk sebuah payung melindungi dirinya kelima ekor macan itu terdorong mundur ternyata B.E. kunbu menyalurkan lewekang pada pedangnya sehingga menimbulkan segulung angin berhembus ke arah macan macan yang menerkam itu walau kelima ekor macan itu terdorong mundur tapi maju lagi macan lain menerkam nya sehingga B.E. kunbu kewalahan menghadapinya cepat-cepat ia mengerahkan ginkangnya lalu meloncat ke atas di saat itu terdengar lagi suara terompet semua macan itu langsung mundur kemudian duduk diam tentunya membuat B.E. kunbu terengang B.E. kunbu apakah engkau punya hubungan dengan Tan Cun Goan tanya orang itu ternyata ketika bertanding dengan Tan Cun Goan di permukaan sungai secara diam-diam B.E. kunbu telah mempelajari ginkang Tan Cun Goan maka tadi tanpa pikir lagi ia langsung mengerahkan ginkang tersebut aku memang pernah dua kali bertemu namun aku tiada hubungan dengannya sahut B.E. kunbu dingin kalau begitu kenapa engkau mahir ilmu ginkangnya yang disebut tiun chung menembus ke langit itu bukan ilmu rahasia maka aku mahir ilmu ginkang itu sahut B.E. kunbu sambil tertawa hektometer dengus orang itu dingin meskipun engkau berkepandaian tinggi tetap sulit bagimu untuk meloloskan diri dari kepungan barisan macan ini usai berkata begitu orang itu pun langsung meniup trompetnya macan macan yang diam itu segera mengaum keras dan menyeringai 36 ekor macan itu mulai mendekati B.E. kunbu dan siap menerkamnya tiba-tiba terdengar suara trompet meninggi dan seketika juga tampak 4 ekor macan menerkam ke arahnya kali ini B.E. kunbu tidak bertindak main-main lagi kecuali bergerak cepat dan mengayunkan pedangnya secepat kilat keempat ekor macan itu tersebet pedang dan langsung roboh dan tak bangun lagi sedangkan yang 32 ekor lagi kelihatan bertambah garang dan berpular putar mengurung B.E. kunbu mendadak muncul lagi 4 ekor ternyata menggantikan macan yang terluka tadi sehingga jumlah mereka 36 ekor seperti semula trompet berbunyi lagi dan seketika juga macan-macan itu menerkam B.E. kunbu secara bergantian B.E. kunbu terpaksa memutar-mutar pedangnya untuk melindungi diri akan tetapi macan-macan itu terus-menerus menerkamnya B.E. kunbu terdengar suara dingin tidak gampang engkau memperoleh kepandayan tinggi lebih baik engkau pergi sekarang jangan sampai aku perintahkan macan-macan itu mencabik-cabik tubuhmu aku bukan orang yang takut mati dan gampang digertak sahut B.E. kunbu sambil tertawa gelap engkau boleh perintahkan macan-macan ini untuk mencabik-cabik tubuhku ketika ketika menyahut B.E. kunbu juga pasang kuping untuk mendengar suara tadi berasal dari mana sebab macan-macan itu tunduk pada orang yang meniup trompet maka jalan satu-satunya adalah menangkap orang itu aku cukup baik memperingatkan mu namun engkau tidak mau menurut ucap orang yang bersembunyi itu apa boleh buat jangan mempersalahkanku berlaku kejam padamu ketika orang itu baru mau meniup trompet nya B.E. kunbu segera mengayunkan tangannya ternyata ia sudah tahu orang itu bersembunyi di mana dan segeralah menyerangnya dengan jarum toan mengcin ak-akh terdengar suara jeritan orang itu roboh dan sekaligus terguling keluar dari tempat persembunyiannya B.E. kunbu tidak menyianyakan kesempatan itu ia pun segera menyerang matu dua ekor macan kedua macan itu mengaum keras karena mati masing-masing telah tertusuk pedang B.E. kunbu sesungguhnya 36 ekor macan itu bergerak menurut suara terompet kalau tidak mendengar suara terompet maka barisan macan itu akan kacau dengan sendirinya apalagi dua ekor macan telah buta matanya sehingga mengamuk ke sana kemari membuat barisan itu bertambah kacau kesempatan itu dimanfaatkan B.E. kunbu cepat-cepat ia mengayunkan pedangnya menyerang macan-macan itu empat ekor roboh mandi darah sedangkan B.E. kunbu tidak berhenti sampai di situ macan-macan itu tergeletak mandi darah sisa beberapa ekor langsung kabur ke dalam rimba hening seketika suasana di tempat itu B.E. kunbu berdiri termangu-mangu beberapa saat kemudian barulah mengayunkan kakinya mendekati orang yang terkena senjata rahasianya orang itu berusia enam puluhan namun nyawanya telah putus B.E. kunbu menarik nafas panjang sambil menggeleng gelengkan kepala timbul rasa ibanya pada orang tua itu maka ia berjanji dalam hati tidak akan sembarangan menggunakan jarum toan mengcin lagi pada saat bersamaan tiba-tiba terdengar semacam suara siulan yang amat tajam B.E. kunbu segera bersiap-siap menghadapi apa yang akan terjadi sekonyong-konyong tampak puluhan panah meluncur ke arah B.E. kunbu begitu cepat luncuran panah itu membuat B.E. kunbu tidak sempat berpikir lagi ia langsung memutarkan pedangnya untuk melindungi diri dan puluhan panah itu tersapu rontok oleh putaran pedang B.E. kunbu jangan bertindak secara sembunyi sembunyi itu adalah pengecut ayo cepat perlihatkan diri kalian bentaknya sebagai sahutan meluncur lagi puluhan panah ke arahnya kali ini B.E. kunbu memutar pedangnya sambil meloncat ke tempat luncuran panah-panah tersebut akan tetapi di tempat itu tidak tampak seorangpun namun B.E. kunbu yakin ada orang bersembunyi di situ aku tahu kalian bersembunyi di balik air terjun itu ujar B.E. kunbu lantang ternyata di tempat itu terdapat air terjun kalau kalian tidak keluar aku pasti menyerang ke situ engkau mundur beberapa depa kami akan segera keluar terdengar suara sahutan lirih suara sahutan itu membuat B.E. kunbu terheran heran sebab suara itu mirip suara wanita tapi juga mirip suara lelaki walau terheran heran ia tidak lupa meloncat mundur beberapa depa aku sudah mundur beberapa depa harap kalian keluar sahutnya tampak dua anak kecil melesat keluar usia anak kecil itu sekitar lima belasan dengan rambut dikuncir ke atas masing masing menggenggam pedang dan langsung menyerang B.E. kunbu B.E. kunbu agak melongo ketika melihat dua anak kecil melesat keluar dari balik air terjun justru ia tidak menyangka kalau kedua anak kecil itu akan menyerang nya secara mendadak ia langsung meloncat mundur dan ujarnya sambil tertawa kalian berdua masih kecil ada dendam apa kalian berdua denganku kenapa menyerangku dengan panah dan kini menyerangku lagi dengan pedang kedua anak kecil itu tidak menyahut sebaliknya malah menyerang B.E. Kun Bu lagi dari dua arah meskipun masih kecil kedua anak itu memiliki ilmu pedang yang cukup lihai sayangnya mereka masih kecil sehingga luah mereka belum tinggi eh B.E. Kun Bu tertawa geli kalian berdua sudah tidak menyayangi nyawa sendiri aku bertanya sekali lagi kenapa kalian menyerangku kalau kalian tidak menjawab aku pasti menghajar kalian kedua anak kecil itu tetap tidak menyahut salah satunya malah menyerang B.E. Kun Bu dengan sengit menggunakan jurus T.O. Ujok Munlu menyambit batu menanya jalan yang satu lagi menyerang B.E. Kun Bu dengan jurus Pet Hang Hang Ih hujan angin delapan penjuru B.E. Kun Bu terkejut juga menyaksikan serangan serangan mereka ia langsung menangkis menggunakan jurus Tian Kang Loh Mo L.B. Is terbang ke langit itu merupakan jurus yang sangat dasyat akan tetapi mendadak kedua anak kecil itu membuang pedang masing-masing kemudian menjatuhkan diri sambil menangis gerung-gerungan B.E. Kun Bu terbelalak ia tidak mengerti kenapa kedua anak kecil itu mendadak menangis begitu hei bocah kalian berdua tiada permusuhan denganku kenapa melancarkan serangan gelap terhadap ku tanyanya engkau kejam sahut salah seorang anak kecil itu sengit engkau telah membunuh kakekku dengan senjata rahasia maka kami harus menuntut balas tapi kami masih kecil bukan lawanmu kalau kelak sudah besar kami berdua pasti membunuh mu untuk membalas dendam kakekku B.E. Kun Bu teriagun ia memandang kedua anak kecil itu kemudian tanyanya heran apakah orang tua itu kakek kalian kedua anak kecil itu tidak menyahut melainkan terus menangis sedih itu membuat B.E. Kun Bu salah tingkah dan tidak tahu harus berbuat apa sudah lah hujar B.E. Kun Bu seakan menghibur kalian berdua tidak perlu menangis orang sudah mati tidak bisa hidup lagi kakek kalian menurut pada perintah 5 setan swat lingsan itu pertanda ia bukan orang baik oleh karena itu kalian berdua jangan mencontohi kakek kalian itu dan harus jadi orang baik siapa bilang kakeku bukan orang baik engkau yang jahat bentak salah seorang anak itu adik jangan mencaci orang ujar anak yang memakai baju hijau kakak akan tanyalah sahut b.e. kunbu cepat engkau bukan orang swat lingsan tanya anak yang berbaju hijau aku datang dari kuat cong san di tiong goan murid partai kun lun jawab b.e. kun bu memberitahukan aku kemari ingin membuat perhitungan dengan 5 setan swat lingsan maka bagaimana mungkin aku orang swat lingsan kalau begitu engkau naik kemari dari mana bocah berbaju hijau menatap nya tajam aku kemari melalui bocihong puncak ibu jari jawab b.e. kun bu heran memangnya kenapa apakah engkau bertemu formasi di tempat itu bagaimana caramu meloloskan diri dari formasi itu tanya bocah berbaju hijau dan tampak bingung pula di tempat itu memang ada formasi 5 unsur tapi telah kupecahkan b.e. kun memberitahukan bocah itu tampak kurang peraya mereka memandang b.e. kun bu dengan metu terbelalak bukankah tadi aku sudah bilang pada kakek kalian apakah kalian berdua tidak mendengar becik kun bu tersenyum kakak ujar bocah berbaju merah pada saudaranya tidak salah orang ini bukan orang swat lingsan dia telah membunuh kakek sahut bocah berbaju hijau dia dia bukan orang baik perakapan kedua bocah itu membuat b.e. kun bu tidak habis berpikir sebab kedengaran kakek mereka bukan anak buah lima setan swat lingsan namun kenapa kakek mereka menjaga di tempat itu bersama macan macan adik kecil kalian berdua jangan emosi ujar b.e. kun bu lembut biar aku menjelaskan persoalan itu aku kemari justru ingin membasmi lima setan swat lingsan tapi kakek kalian menghalangiku bahkan memberi perintah pada macan macannya untuk menerkamku aku harus meloloskan diri maka terpaksa turun tangan jahat terhadap kakek kalian kalian harus berterus terang padaku kalau kalian bukan orang swat lingsan aku pasti mewakili kakek kalian membalas dendam bahkan akan membawa kalian pergi meninggalkan swat lingsan ini setujukah kalian engkau bukan orang swat lingsan tentunya orang baik ujar bocah berbaju hijau tapi kenapa engkau tega membunuh kakek kami kalian harus tahu barisan macan itu sangat lihai kalau aku tidak melukai kakek kalian tentunya diriku yang bakal celaka kakek kalian juga bersalah kenapa mau menjual nyawanya demi lima setan swat lingsan jangan mempersalahkan kakek kami bocah berbaju hijau tubuh kakek kami mengidap racun ular maka tidak bisa jalan kalau engkau tidak peraya aku akan mengajak mu pergi melihatnya sebelumnya memang aku tidak tahu ujar be kun bu baiklah mari kita pergi melihat mayat kakekmu mereka bertiga menuju tempat mayat orang tua itu tergeletak ternyata di tempat itu terdapat sebuah kali kecil lihatlah bocah berbaju hijau menunjuk mayat kakeknya bukankah di punggung kakekku dibelenggu dengan rantai B.E. kunbu memandang punggung orang tua yang lelah jadi mayat itu memang ada rantai halus membelenggunya kenapa begitu bolehkah kalian memberitahukan pada kutanya B.E. kunbu kakek kami ditangkap 5 setan swat lingsan kemudian lingco ahang tok meracuni kakek setelah itu mengurung kakek dibalik air terjun untuk menjaga tempat ini bocah berbaju hijau memberitahukan kakek kami pawang macan tapi 5 setan swat lingsan khawatir kakek akan kabur maka tulang punggung kakek dibelenggu dengan rantai besi sudah beberapa tahun kami ikut kakek tinggal dibalik dan merasa menyesal sekali telah menggunakan jarum toan mengcin untuk membunuh orang tua itu ia tak menyangka bahwa orang tua itu bukan orang swat lingsan adik-adik mari kita kubur mayat kakek kalian kini kakek sudah tidak punya nyawa sahut bocah berbaju merah mayat itu jangan diganggu biarkan saja begitu kenapa tanya be kun bu heran kakek pernah berpesan begitu pada kami bocah berbaju hijau memberitahukan kalau begitu be kun bu menarik nafas panjang baiklah oh ya kenapa kakek kalian bisa ditangkap 5 setan swat lingsan beberapa tahun lalu kakek mengajak kami berdua ke gunung mencari rumput obat tak disangka bertemu 5 setan swat lingsan akhirnya mereka bertarung padahal kakek tidak kalah melawan mereka tapi kami berdua ditangkap duluan untuk dijadikan sandera maka kakek terpaksa menyerah tutur bocah berbaju hijau setelah itu lingco ahang tok meracuni dan mengurung kakek di balik air terjun bahkan memasang rantai besi di punggungnya agar kakek tidak bisa kabur ak 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 kumbu menarik nafas panjang dan bertambah menyesal karena telah salah tangan membunuh orang tua itu dengan jarum kalian berdua harus ingat aliran swatling san adalah musuh kalian maka setelah kalian dewasa kelak kalian harus menuntut balas kakek sudah bilang kalau kakek mati kami berdua harus berusaha kabur dari tempat ini ujar bocah berbaju hijau kakek kalian pernah bilang bahwa kalian harus pergi mencari siapa tanya be kun bu sambil memandang mereka berdua kami akan pergi mencari paman sahut bocah berbaju merah oh oh be kun bu manggut manggut kalian tau jalan keluar dari tempat ini tau bocah berbaju merah mengangguk setiap hari kami berdua berkeluyuran di gunung ini maka tau jalan keluar engkau bukan orang swat lingsan lebih baik aku beritau kan sambung bocah berbaju hijau kakek memang punya rencana untuk membalas dendam maka kami disuruh belajar jinkang agar lebih leluasa berkeluyuran di gunung ini kami telah menemukan sebuah jalan di belakang gunung memang agak sulit melewati jalan itu tapi aman sebab tiada penjaga di sana lagi pula orang-orang swat lingsan pun tidak tau jalan itu maka gampang sekali kami kabur dari sini kalau begitu apakah kalian tau jalan yang menuju siang cinko antanya be kun bu mendadak tau bocah berbaju hijau mengangguk bagus be kun bu girang kalau begitu maukah kalian menunjukkan jalan itu agar aku dapat membalas dendam kakek kalian kedua bocah itu saling memandang kemudian bocah berbaju merah mengarah pada mayat kakeknya ternyata mayat orang tua itu telah masuk sungai dan mulai tenggerem kakek mulai tenggelam kakek mulai tenggelam teriak bocah berbaju merah be kun bu pun mengarah ke sana mayat orang tua itu memang sudah mulai tenggelam seketika juga be kun bu berlutut menghadap ke arah mayat orang tua itu aku be kun bu mohon maaf karena tidak tahu hal yang sebenarnya maka menggunakan jarum toan mengcin meluke cian pu sehingga membuat cian menemui ajal sementara mayat itu terus tenggelam akhirnya tidak kelihatan lagi be kun bu menarik nafas panjang kemudian ujarnya kepada kedua bocah itu tempat ini amat bahaya maka aku akan mengantar kalian turun gunung sebelum berhasil mempelajari ilmu silat tinggi janganlah kalian kemari kami sudah tahu jalan keluar itu tidak perlu diantar sahut bocah berbaju hijau sebaliknya engkau tidak tahu jalan ke siang cing koan maka harus bagaimana walau tidak tahu jalan ke sana aku tetap harus maju be kun bu tersenyum go cihong puncak lima jari terdiri dari lima puncak dan setiap puncak merupakan tempat yang amat bahaya kalau engkau maju terus ke depan itu sangat membahayakan dirimu ujar bocah berbaju hijau dan menambahkan tadi engkau kelihatan menyesal itu membuktikan engkau adalah orang baik jadi lebih baik kita bekerjasama kami berdua akan menunjukkan jalan rahasia yang menuju siang cing koan cepal sampai bisa pula cepat membunuh lima setan swat lingsan maka kakek pun dapat tenang di alam bakar baiklah be kun bu mengangguk setelah itu kakek sudah berpesan apabila dia mati aku harus segera membawa adikku meninggalkan swat lingsan aku tidak berani melanggar pesan itu aku akan menunjukkan jalan rahasia itu lalu akan membawa adikku pergi sahut bocah baju hijau apakah engkau setuju baiklah aku setuju be kun bu mengangguk nah sekarang engkau boleh menunjukkan jalan itu aku ikut di belakang kalian tadi suara terompet bergemas sampai ke siang cingkoan maka setiap tempat pasti dijaga ketat ujar bocah berbaju hijau jalan rahasia itu memang tiada seorang pun tahu tapi kita tetap harus waspada itu betui be kun bu kagum sekali akan ketelitian bocah jalan rahasia itu berada di salah sebuah gua di balik air terjun kita harus melalui gua itu tapi gua itu sangat gelap engkau harus hati-hati bocah berbaju hijau memberitahukan setelah itu ia dan adiknya segera melesat ke arah air terjun itu dan be kunbu segera melesat mengikuti kedua bocah itu tiba-tiba be kunbu melihat sebuah gua kedua bocah itu melesat ke dalamnya kemudian be kunbu mengikuti mereka di dalam gua gelap gulita be kunbu langsung menghimpun lewekangnya untuk menjaga segala kemungkinan meskipun tempat ini amat gelap kami tidak pernah menyalakan lampu itu agar tidak terlihat orang coba perhatikan ke depan itu adalah tempat duduk kami ujar bocah berbaju hijau memberitahukan be kunbu melihat ke depan memang tampak beberapa buah batu tempat duduk dapatkah hengkau melihat keandahan gua ini tanya bocah berbaju merah mendadak sambil tersenyum be kunbu segera memperhatikan gua tersebut namun ia sama sekali tidak melihat keandahan apapun tidak ada jalan keluarkan bocah baju merah tertawa kalian mengajakku kemari maka aku yakin di dalam gua ini terdapat jalan rahasia ya kan be kunbu tersenyum betul di dalam gua ini memang ada jalan rahasia sahut bocah berbaju merah namun lima setan swat lingsan sama sekali tidak tahu kalau kami berdua yang membuat jalan rahasia itu oh be kunbu terbelalak kedua bocah itu mendekati salah sebuah batu lalu menggeserkannya ternyata di bawah batu itu terdapat sebuah lubang lubang ini merupakan mulut terowongan di bawah tanah panjang terowongan sekitar 3 mil tapi banyak tanah becek di sana maka engkau harus mengikuti langkah kami ujar bocah baju hijau be kunbu semakin kagum pada kedua bocah itu usia mereka masih begitu kecil tapi justru memiliki daya pikir yang begitu panjang ayolah mari kita meloncat ke dalam ajak bocah berbaju merah dan langsung meloncat ke dalam lubang itu bocah berbaju hijau lalu menyusul begitu juga be kunbu sungguh di luar dugaan ia merasa menginjak tanah keras sedangkan bocah berbaju hijau segera menekan sebuah tombol dan seketika lubang itu tertutup kembali dapat dibayangkan betapa gelapnya terowongan itu jalan di terowongan ini banyak turun naiknya maka engkau harus berhati-hati pesan bocah berbaju merah kalian boleh segera melangkah aku pasti mengikuti langkah kalian sahut be kunbu sambil tersenyum kedua bocah itu mengangguk lalu mulai melangkah ke kiri ke kanan dan ke depan be kunbu terus mengikuti langkah mereka aku sama sekali tidak kenal kedua bocah itu berhati berhati-hati berhati-hati kemudian kemudian kedua bocah itu berhenti be kunbuk pun mengikuti berhenti dan terengang kenapa berhenti di sini tanyanya tidak lama lagi kita akan keluar dari terowongan ini berarti kita sudah sampai di puncak kedua dan terdapat dua jalan pula jawab bocah berbaju hijau memberitahukan yang satu adalah jalan rahasia yang akan menembus ke belakang siang cingkoan jalan yang lain harus melalui sisi puncak tapi bisa secara diam-diam menuju siang cingkoan nah engkau mau pilih jalan yang mana bagaimana selisih waktu di antara kedua jalan itu tanya be kunbu kalau melalui jalan rahasia itu akan memakan waktu sehari semalam jawab bocah baju hijau kalau melalui sisi puncak mungkin akan terhalang oleh salju maka menurutku lebih baik engkau menempuh jalan rahasia saja baiklah aku akan menempuh jalan rahasia itu kalian boleh menunjukkan jalan rahasia itu aku akan mengikuti kalian dari belakang sahut be kunbu maaf ucap bocah berbaju hijau sebelum kakek mati dia sudah berpesan pada kami jangan kepuncak ketiga kalau kepandaian kami masih rendah oleh karena itu kami tidak bisa menemani mu lagi lalu bagaimana dengan kalian tanya be kunbu kini kakek kalian telah mati kalau kalian tidak ikut aku ke atas kalian mau kemana aku akan pergi mencari paman itu amanat kakek sebelum mati jawab bocah berbaju hijau dengan matu basah kami sudah tahu jalan untuk meninggalkan swat lingsan ini engkau tidak usah mengkhawatirkan kami ya ah be kunbu menarik nafas panjang aku pun sangat menyesal karena mengira kakek kalian itu orang swat lingsan maka aku menggunakan senjata membunuhnya harap kalian berdua jangan menaruh dendam padaku engkau telah membunuh kakek dengan senjata rahasia kelihatannya kita sudah punya dendam berdarah sesungguhnya kakek sudah punya rencana dan memberitahukan pada kami berdua bahwa dia sangat mendendam pada lima setan swat lingsan akan tetapi kakek malah harus menjaga tempat itu agar tidak dimasuki orang lain kalau orang yang berkepandaian rendah kakek pasti mengusirnya kenapa begitu tanya be kun bu kakek kalian mendendam pada lima setan swat lingsan tapi kenapa mau membantu mereka mengusir orang yang ingin memasuki tempat itu kakek bilang kalau ada orang datang tentunya ingin membunuh lima setan swat lingsan tapi kalau yang datang itu tidak mampu memecahkan barisan makan bagaimana mungkin melawan lima setan swat lingsan itu lalu untuk apa harus mengantar nyawa ke siang cing kong bukankah lebih baik pergi ketika terkena senjata rahasia itu kakek pun berpesan pada kami untuk menanyakan perguruan mu dan melarang kami memusuhimu namun tanda petik bocah berbaju hijau mulai terisak kakek kami mati secara mengenaskan maka kami berdua sangat sedih sehingga menyerang mu dengan panah kemudian menyerang lagi dengan pedang kami telah melanggar pesan kakek harap engkau sudi memaafkan kami kakak beradik oh B.E. Kun Bu Manggut Manggut aku tahu engkau bernama B.E. Kun Bu tapi belum tahu dari perguruan mana ujar bocah berbaju hijau bolehkah engkau memberitahukan pada kami aku murid partai Kun Lun B.E. Kun Bu memberitahukan sambil tersenyum Hian Ceng Toti yang adalah buruku aku datang dari Tionggoan pantas engkau berkepandaian tinggi ternyata berasal dari partai terkemuka di Tionggoan ujar bocah berbaju hijau terbelalak adik adik kecil B.E. Kun Bu tersenyum lagi bolehkah aku tahu nama kalian dan nama kakek kalian itu nama kami adalah Cui Cing Hiong dan Cui Cing Bun jawab bocah berbaju hijau memberitahukan kakek bernama Cui Yed Peng julukannya adalah Juhau Kau Waisiu kakek aneh penakluk harimau kalian berdua masih kecil bagaimana mungkin kalian lebih baik ikut aku ke Cing Cing Kuan setelah aku meratakan tempat itu aku akan mengantar kalian pergi mencari paman kalian itu usul B.E. Kun Bu maaf ucap Cui Cing Hiong kami kakak beradik tidak berani melanggar amanat kakek kita berpisah di sini kalau punya jodoh kelap kita pasti berjumpa kembali jalan rahasia yang menuju belakang Cing Cing Kuan itu apakah kalian yang membuatnya selain katian siapa yang tahu jalan rahasia tersebut tanya B.E. Kun Bu jalan rahasia itu memang sudah ada jawab Cui Cing Hiong dan menambahkan tapi kami berdua yang memperbaikinya kami yakin tidak ada orang lain yang tahu jalan rahasia itu kalau begitu kita terpaksa berpisah di sini mudah-mudahan kita akan berjumpa kelak ucap B.E. Kun Bu sebelum kakek menghembuskan nafas penghabisan dia pun menyuruh kami memberitahukan padamu ujar Cui Cing Hiong katanya lima setan suat lingsan sangat licik dan banyak akal busuk maka engkau harus berhati-hati menuju ke siang cing koan terima terima kasih ucap B.E. Kun Bu terharu lima setan suat lingsan amat jahat mereka berlima pasti akan mendapat ganjarannya aku akan segera ke sana kalian berdua boleh pergi sekarang mari kita naik ke atas dulu ajak Cui Cing Hiong ia dan adiknya langsung naik ke atas B.E. Kun Bu pun menyusul ternyata mereka berada di dalam rimba B.E. Kun Bu menengok ke sana kemari kemudian matanya melihat sebuah jalan setapak jalan setapak itu menuju ke belakang siang cing koan tanya B.E. Kun Bu bukan Cui Cing Hiong menggelengkan kepala itu adalah jalan yang akan melalui sisi puncak sedangkan jalan rahasia yang menuju belakang siang cing koan berada di dalam gua dimana gua itu tanya B.E. Kun Bu cepat Tuh Cui Cing Hiong menunjuk sebuah batu besar geser batu itu dibalik batu itu terdapat sebuah gua oh B.E. Kun Bu mangkut terima kasih kalau begitu kami harus segera meninggalkan tempat ini sampai jumpa ucap Cui Cing Hiong lalu mengajak adiknya meninggalkan tempat itu setelah mereka berdua pergi jauh barulah B.E. Kun Bu mendekati batu besar itu ia menggeserkan batu tersebut tampaklah sebuah gua dibalik batu itu B.E. Kun Bu memasuki gua itu kemudian menutupnya kembali dengan batu tersebut gelap sekali di dalam gua itu tapi B.E. Kun Bu tidak melihat dengan jelas ia tidak bergerak maju melainkan berdiri di situ sambil memperhatikan lorong gua itu setelah itu ia menghunus pedangnya barulah melangkah ke dalam dengan hati-hati sekali sebab ia sama sekali tidak tahu bagaimana keadaan di gua itu bab ke-18 pertarungan di siang cinkoan B.E. Kun Bu terus melangkah dengan hati-hati di dalam lorong itu ia berlega hati karena tidak mengalami suatu kejadian apapun entah berapa lama kemudian ia sudah berada di ujung lorong tapi tiada jalan menuju luar B.E. Kun Bu merasa heran ia menengok ke sana kemari tetapi tidak melihat adanya jalan keluar itu membuatnya kebingungan tidak mungkin kedua bocah itu membohonginya namun berada di mana jalan keluar itu sementara B.E. Kun Bu berdiri sambil berpikir tiba-tiba tampak sedikit cahaya menyorot ke dalam tapi cepat sekali sudah hilang walau begitu B.E. Kun Bu sudah tahu cahaya itu berasal dari langit-langit lorong segeralah ia meloncat ke atas sebuah batu lalu tangannya merabah-rabah langit iangit lorong tersebut seketika wajahnya berseri ternyata tempat yang dirabahnya itu bisa bergerak dan akhirnya terbuka sedikit B.E. Kun Bu melongok keluar dan terbelalak karena melihat sebuah halaman yang penuh ditumbuhi berbagai jenis bunga menyaksikan itu hatinya merasa girang tiba-tiba ia pun bersiap-siap ternyata melihat beberapa orang membawa lentera kelihatannya mereka itu peronder sedangkan cahaya yang dilihat B.E. Kun Bu di dalam lorong tadi adalah cahaya lentera tersebut setelah para peronda itu pergi B.E. Kun Bu menggeserkan batu yang di atas itu lalu melompat keluar sekaligus bersembunyi batu yang digesernya itu adalah semacam batu hiasan di taman itu tak lupa B.E. Kun Bu menggeserkan kembali setelah itu barulah berendap-endap mendekati bangunan yang ada di situ mendadak ia melihat dua sosok bayangan maka cepat-cepatlah bersembunyi di tempat yang gelap siapa kedua orang itu tidak lain adalah Ling Choa Ilmu Tok O.E.Y.H.W. dan Kui Tok Chu Liu Bo Che yang sedang berjalan sambil berakap-cakap namun kemudian tampak lagi sosok bayangan melewati kedua orang itu bahkan memperdengarkan suara keluhan ternyata siak bin set sin kepandaian Ji Su Heng semakin maju ujar Ling Cho Ahang Tok ginkangnya sungguh mengejutkan Kiu Tok Chu tertawa dingin lalu sahutnya dengan suara nyaring dugaan adik telah salah Ji Su Heng terkena senjata rahasia maka dia harus cepat ke siang cingkuan menemui Toa Su Heng agar segera diobati pantas dia sama sekali tidak meladani kita ujar Ling Cho Ahang Tok oh ya kok engkau tahu badannya terkena senjata rahasia lagi pula siapa yang menggunakan senjata rahasia melukainya siapa yang menggunakan senjata rahasia melukainya aku pun tidak tahu mungkin salah seorang dari tiga orang yang kita jumpai itu jawab Kiu Tok Chiu dan melanjutkan tadi ketika melewati kita dia mengeluarkan suara keluhan lagi pula tangan kirinya memegang rat-rat lengan kanannya itu pertanda lengan kanannya terkena senjata rahasia dua lelaki dan satu wanita yang kujumpai itu salah satu lelakinya telah kita pukul ke dalam jurang meskipun dia berkepandaian tinggi tidak akan selamat sedangkan lelaki dan wanita itu jelas sudah memasuki puncak lima jari mungkin mereka masih terkurung di dalam formasi lima unsur tapi kenapa Ji Soheng berlari begitu kencang seperti di Kejarslan walau Beekun Bu telah kita pukul ke dalam jurang namun lelaki dan wanita itu juga berkepandaian tinggi ujar Kiu Tok Chiu memberitahukan engkau harus tahu bahwa wanita itu yang mengalahkan Soh Penghai namanya Pek Yun Hui jangankan berdua mungkin Toa Soheng masih tidak mampu mengalahkannya nah alangkah baiknya kalau kita pergi menemui Toa Soheng untuk melaporkan itu Kiu Tok Chiu segera mengerahkan ginkangnya Ling Cho Ah Tok pun mengerahkan ginkangnya untuk mengikuti Kiu Tok Chiu sedangkan Beekun Bu Gerang bukan main karena secara tidak langsung ia telah tahu keadaan Pek Yun Hui dan Gin Tai Seng Kim Eng Hao terlintas pula suatu pikiran yakni mengikuti kedua orang itu Be Kun Bu segera mengerahkan ginkangnya menguntit kedua orang itu dan sekaligus memperhatikan tempat sekitarnya kemudian